Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik saja bukan? Kita bertemu hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia Matari apa yang akan kamu ikuti pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran yang berikut Ini teks berita yang kedua Kenapa saya beri tanda 2, saya beri angka rawai 2 Karena ini untuk melambutkan pada pertemuan yang lalu Kita belajar tentang teks berita juga Tetapi yang kamu pelajari adalah unsur berita 5W1H Nah ini sekarang pada pembelajaran ini Diharapkan kamu bisa menelaah struktur teks berita Itu yang pertama Yang kedua bisa menelaah kebahasaan teks berita Nah struktur teks berita itu apa saja? Yang pertama kepala berita Kepala berita itu berisi judul berita Nah sambil kamu buka modul yang sudah kamu terima ya Disitu ada penjelasannya Terus yang kedua Struktur yang kedua Teras berita Teras berita itu berisi apa? Teras berita berisi pembuka Yang merupakan inti sari dari berita Jadi orang begitu melihat teras berita akan mengetahui secara garis besar Isi dari berita tersebut Struktur yang ketiga Struktur yang ketiga yaitu tubuh berita Tubuh berita ini berisi Ure yang lengkap Atau penjelasan keseluruhan dari berita tersebut Struktur yang keempat Ekor berita Atau kaki berita Berisi simpulan Atau penegasan ulang Penutup Atau dikatakan penutup berita Nah itu struktur teks berita Selain struktur teks berita Sebuah berita yang lengkap Kalau kita ingin mengetahui Berita itu bagus Berita itu sudah baik Berita itu sudah betul Ada kaedah-kaedah kebahasaan Pada teks berita tersebut Kaedah kebahasaan Atau nama lainnya Aturan kebahasaan Apa saja kaedah atau aturan kebahasaan Atau ciri-ciri kebahasaan Dari sebuah teks berita Yang pertama Menggunakan bahasa standar Standar Atau bahasa yang baku Jadi sifatnya baku Kemudian yang kedua Saya ulangi lagi Penggunaan bahasa yang bersuat standar Atau baku Bahasa baku itu yang bagaimana? Bahasa baku yaitu bahasa yang Sesuai dengan aturan tata bahasa Kemudian aturan yang kedua Atau ciri-ciri kebahasaan yang kedua Atau kaedah kebahasaan yang kedua Yaitu penggunaan kalimat langsung Kalimat langsung Biasanya Karena di dalam penulisan itu ditandai dengan Kalimat yang diapit dengan adanya tanda petik Jadi ada orang yang berbicara Ada petik membuka Ada petik penutup Kenapa dinambakan kalimat langsung? Karena kalimat ini mengutip Kalimat yang dikatakan oleh seseorang Sama persis Itu namanya kalimat langsung Selain penggunaan kalimat langsung Kaedah kebahasaan teks berita yang ketiga Yaitu penggunaan konsumsi bahwa Penggunaan konsumsi bahwa Ini biasanya Ditandai dengan penggunaan kalimat tak langsung Jadi kalimat tak langsung Jadi ada kalimat langsung Ada kalimat tak langsung Kondisi bahwa ini biasanya Dicantumkan Bisa juga tidak Pada penggunaan kalimat tak langsung Kemudian ciri kebahasaan yang keempat Yaitu penggunaan Kata kerja mental Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang ada hubungannya dengan Proses berpikir Tidak ada hubungannya dengan proses berpikir Di modul disitu sudah ada contoh-contoh Apa saja kata kerja mental? Bisa kamu baca disitu Ada memikirkan Membayangkan Berasumsi Dan sebagainya Tidak hanya terbatas pada kata-kata tersebut Intinya Kata kerja mental itu kata kerja yang ada hubungannya dengan Proses berpikir Kata kebahasaan yang kelima yaitu Penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu Kamu tentu tahu keterangan tempat yang bagaimana Keterangan waktu yang bagaimana Nanti akan terlihat jelas dalam sebuah kalimat Kemudian Yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal Konjungsi temporal itu apa? Konjungsi yang menyatakan waktu Jadi konjungsi Konjungsi yang menyatakan waktu Konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan waktu Di modul bisa kamu lihat Beberapa contoh disitu Sudah ada Misalnya kemudian Sejak Setelah Dan sebagainya Intinya adalah Konjungsi-konjungsi Atau kata sambung yang menyatakan waktu Nah Untuk lebih jelasnya Dari penjelasan saya tadi Bisa kita lihat dari Bacaan yang sudah Kamu lihat Di modul juga ada Di sini juga ada Kamu ikuti Karena nanti kita akan bersama-sama Menganalisis Bacaan ini Maksud saya Teks berita ini Berdasarkan Struktur Dan Unsur kebahasannya Kebakaran di pusat perbelanjaan Judul Teks beritanya Pusat perbelanjaan terbesar di kota Tegal Rita Supermall Pada minggu siang terbakar Kebakaran sempat membuat panik Ratusan penghubung dan karyawan Pusat perbelanjaan Kebakaran api yang malap Rita Supermall Di jalur Pantura Tegal Jawa Tengah Pertama kali muncul Dari tempat karaoke keluarga Yang berada di lantai 2 Api dengan cepat Membakar ruang karaoke Hingga merembet Ke ruangan lain Mengetahui adanya kebakaran Ratusan penghubung dan karyawan Pusat perbelanjaan Panik Menyelamatkan diri Kami berlari menyelamatkan diri Kata salah satu penghubung Dugaan sementara Kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik Di tempat karaoke Para penghubung bersyukur Bahwa mereka tidak menjadi korban Dalam peristiwa itu Sebanyak 4 mobil Pemadam kebakaran Dan sebuah mobil meriam air Pun dikerahkan ke lokasi Api baru bisa dipadamkan Satu jam setelah kejadian Akibat peristiwa ini Jalur Pantura Dari arah Semarang Menuju Jakarta Sempat Maja Nah itu bacaannya Bacaan ini sama dengan Ketika kamu belajar Unsur 5W1H Hanya Pada pertemuan yang lalu Kamu belajar tentang Menganalisis Unsur Bacaan Unsur teks berita 5W1H Nah sekarang kamu menelah Struktur Berita Dari Dari Teks berita yang Sudah kamu baca Sudah kamu dengarkan tadi Atau kamu baca di Modulmu Disitu sudah saya Isikan Kamu saya beri Tanda titik-titik Nanti kamu bisa Mengisikan Dari penjelasan saya Ini masih Saya bimbing Nanti kamu Untuk selanjutnya Soal selanjutnya Kamu mengerjakan sendiri Disitu Berdasarkan Tekstika di atas Kita bisa menentukan Struktur berita Ini Kamu ikuti ya Jadi nanti kamu bisa Mengisikan Di Modulmu itu Kepala berita Berisi judulnya Kebakaran Di pusat Perbelanjaan Struktur yang kedua Teras berita Nah ini terletak Di paragraf satu Karena disitu Kita melihat Intisari berita Itu disitu Di paragraf Selanjutnya itu Menjelaskan Kemudian Tubuh berita Terletak di Paragraf dua Kemudian Ekon Atau kakek berita Terletak di Paragraf tiga Nah itu Kamu bisa mengisikan Disitu sudah ada Titik-titik itu Ya Kalau kamu Kamu nanti mengulangi Bisa kamu Kamu perhatikan dulu ini Penjelasan saya Nanti kamu bisa mengisikan Itu tadi Analisis struktur berita Kemudian Yang kedua Analisis Kebahasaan Teks berita Yang pertama Adalah Penggunaan bahasa Di paragraf satu Paragraf satu Itu ada Penulisan Kata yang Tidak Bagu Jadi kamu tulis Penggunaan Bahasa Ada penulisan Tidak Bagu Pada kalimat Nah ini kalimatnya Pada paragraf satu itu Kobaran api Yang malah berita Supermal di jalur Pantura Tegal Jawa Tengah Pertama kali muncul Dari tempat karaoke Keluarga Yang berada Di lantai dua Di lantai dua Di lantai dua Itu seharusnya Ditulis Nah ini Menggunakan angka Romawi Penulisan Kata bilangan tingkat Seperti itu Kalau anda pakai Angka Romawi Kalau pakai Angka biasa Seperti itu Angka dua Itu ya Harus Ke Strip Dua Nah Atau Kalau menggunakan Angka Romawi Berarti Langsung Di lantai Langsung Romawi Dua Nah itu Jadi kalimat itu Tidak bagus Kemudian Penggunaan Kalimat langsung Nah disitu ada Ya Bisa kamu lihat Di bacaan Kami berlari Menyelamatkan diri Kata Salah satu Pengunjung Ya Itu terletak Di paragraf Dua Ya Lihat Kalimat Langsung Itu ditandai Dengan Tanda petik Membuka Dan tanda petik Penutup Kemudian Kamu perhatikan Setelah Tanda petik Membuka Itu harus Suruh besar Kami berlari Dan seterusnya Ini ya Kemudian Koma Baru petik Menutup Karena ini Bentuknya Kalimat berita Kalau kalimat seru Kalimat perintah Berarti Di akhir Tanda seru Baru petik Menutup Kalau itu Tanda tanya Berarti Kalau kalimat tanya Berarti Tanda tanya Baru petik Menutup Nah Ya Cara penulisannya Itu kamu perhatikan Kemudian Setelah itu Telah penggunaan kalimat Langsung Penggunaan Konjungsi Bahwa Nah Ini Atau Penggunaan kalimat Tak langsung Ini Kita buktikan Ada di Disitu Pada kalimat Para pengunjung Bersyukur Bahwa mereka Tidak menjadi Korban Dalam peristiwa itu Para pengunjung Bersyukur Bahwa mereka Nah ini Kalimat tak langsung Karena penulis Menirukan Apa yang dikatakan Oleh Pengunjung Ya Menggunakan kata Dengan menggunakan kata Bahwa Bisa kamu lihat Itu di paragraf Dua Dibacaan Bisa kamu lihat Lihat di modul Kemudian Penggunaan Kata kerja mental Kami berlari Menyelamatkan diri Kata Salah satu Pengunjung Ya Kami berlari Menyelamatkan diri Kata apa yang Kata kerja mental Yaitu kata Menyelamatkan diri Kemudian Para pengunjung Bersyukur Bahwa mereka Tidak menjadi Korban Dalam peristiwa itu Nah Selain kata Menyelamatkan Juga ada kata Bersyukur Nah ini Nanti Ketika kamu menjawab Di modulmu Kata Menyelamatkan diri Dan bersyukur Itu Kamu garis bawah Bawah itu Menunjukkan Kata kerja Mental Ya Jadi Nenak Jangan lupa Nanti kamu beri tanda Garis bawah Bawah itu Kata kerja mental Kata menyelamatkan diri Dan bersyukur Kemudian Penggunaan Keterangan tempat Dan keterangan waktu Nah Tempat dan keterangan waktu Pusat perbelanjaan terbesar Di kota Tegal Rita Supermall Pada minggu siang Terbakar Kebakaran sempat Membuat panik Ratusan Pengunjung Dan karyawan Pusat perbelanjaan Nah Di situ Ada Keterangan tempat Dan keterangan waktunya Nanti Kebetulan Dalam bacaan ini Satu kalimat Ada dua keterangan Nanti di bacaan yang lain Misalnya ada Keterangannya Satu-satu Tidak apa-apa Ada masalah ya Pokoknya kamu bisa menunjukkan Keterangan tempatnya Di kota Tegal Itu kamu beri garis bawah Nanti di lembar Modulmu itu Kemudian Keterangan waktunya Pada minggu siang Itu kamu Garis bawah sudah Atau kamu stabil Kamu beri tanda Ya Jadi nanti Terlihat jelas Oh ini yang dimaksud Terang tempatnya Keterangan waktunya sudah Selain itu Ada penggunaan Konjungsi temporal Nah itu Kalimatnya Api baru bisa Dipadamkan Satu jam Setelah Kejadian Nah konjungsi temporalnya itu apa Setelah Kata setelah itu kan Menunjukkan Waktu Nah itu Semuanya tadi Contoh Dari Telah Atau analisis Sebuah Teks berita Atas struktur Dan Kaidah kebahasaannya Atau unsur kebahasaannya Kamu bisa mengisikan Di tempat Modul tadi Itu ada sama persis Memang Yang kedua Diduga Karena lilem Rumah Habis dilalap Sejago merah Nah itu kamu kerjakan Itu tugasmu hari ini Kamu selesaikan Disitu tinggal kamu isikan Titik-titik itu Kalimat yang kamu Tulis Nanti kamu Beri penjelasan Paragraf Ditulis Di dalam kurung Supaya nanti Kamu Untuk Koreksinya Mudah Kalau kamu Beri tanda Paragraf Nah Itu Penjelasan Dari saya Sekali lagi Tugas itu Harus kamu kerjakan Karena nanti Di pertemuan Yang akan datang Saya akan memberi Penilaian Tentang Analisis Teks Berita Atas Struktur Dan Kebasaan Demikian anak-anak Video pembelajaran kita Pada bagian ini Apabila ada Kurang Penjelasan Atau Ada bagian Yang kamu kurang Pahami Kamu bisa Bertanya Dan Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Berikutnya Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Pembelajaran Bukwen Pembelajaran Beta Pembelajaran